Masjid Heku atau biasa disebut Sigi Heku ialah salah satu dari empat masjid Kesultanan Ternate yang hingga saat ini masih aktif melakukan aktivitas di bulan Ramadan maupun di bulan-bulan lain. Sigi Heku Kesultanan Ternate terletak di Kelurahan Akihuda, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Melku Utara. Kie Malaha Labuha Masjid Heku Kesultanan Ternate, Maskut Subarjo mengatakan pihaknya telah melaksanakan berbagai kegiatan ritual di Masjid Heku Kesultanan Ternate saat bulan Ramadan. Yang menyebutkan ada beberapa kegiatan ritual yang dilaksanakan Masjid Heku Kesultanan Ternate yakni ritual keliling pulau atau ziarah makam setelah itu dilanjutkan dengan sholat pembacaan doa tahlilan di masjid setiap hari minggu. Selain itu dilakukan pembacaan riwayat pegangan orang tua-tua di masing-masing rumah warga di lingkungan Masjid Heku Kesultanan Ternate. Ada delapan kelompok yang dibentuk untuk melayani masyarakat dari pembacaan doa riwayat. Ia mengaku selama bulan Ramadan pihaknya telah membuat jadwal guna mengatur aktivitas kegiatan di Masjid Heku Kesultanan Ternate. Ada empat imam dan para stafnya diutuskan membawa sholat rawih di musolat terdekat sampai selesai Ramadan. Ada satu karifan lokal yang unik dan merupakan tanggung jawab yang dilimpahkan oleh tetua adat kepengurus Sigi Heku sendiri yaitu ritual Sihotumari, Sikatamari, dan Utomari. Hal ini menurut mereka Sigi Heku meliputi unsur-unsur alam semesta. Terdapat hak Allah, hak Nabi Muhammad SAW, hak manusia, dan hak diri yang melekat di Sigi Heku. Ritual Utomari adalah prosesi peletakan batu pertama bangunan masjid yang akan dibangun. Umumnya ada empat orang imam membawa masing-masing empat buah batu sambil melatunkan sholawat Nabi sepanjang perjalanan. Empat buah batu itu diambil dari bekas lava Gunung Gamalama untuk diletakkan pada masing-masing tiang masjid. Batu-batu ini terlebih dahulu disimpan di Sigi Heku Kesultanan Ternate. Sedangkan istilah Sihotumari berarti menidurkan batu. Prosesi ini biasanya memakan waktu satu minggu dan akan dilanjutkan dengan ritual Sikatamari atau mengantar batu ke lokasi Utomari digelar. Konon ritual ini bermula di masa Kaicil Muhammad SAW Fattahillah. Kala itu Sultan Ternate ke-26 yang di Sapa Jauh Barakati ini sedang mencari siapa yang bisa menentukan arah Qiblat dalam pembangunan masjid besar atau Sigi Lamo Kesultanan Ternate. Dalam pembangunan masjid yang dimulai pada 1667 itu Sang Sultan juga menginginkan agar menghadirkan empat buah batu dan diritualkan. Dari situ dipanggil empat imam atau joguru diantaranya Imam Tabanga dan Imam Heku didampingi tiga perangkatnya yakni Imam Takome, Imam Mado, serta Imam Faudu. Hingga saat ini ritual-ritual tersebut masih dipercaya dan dilakukan pihak Sigi Heku.